Hai everyone, welcome back again di channel aku Nova Di video kali ini aku akan merekomendasiin satu produk skincare yang bagus banget untuk menghilangkan flag hitam serta mencerahkan wajah kita Nah jadi kalau permasalahan wajah kalian itu adalah kulit kusam dan banyak flag hitam di wajah, kalian udah nonton video yang tepat Jadi tonton videonya dari awal sampai akhir Dan aku ingetin lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, terus juga follow instagram dan tiktok aku So keep on watching Oke nggak perlu basa-basi, kita langsung aja bahas produknya Nah disini aku udah punya Brightening Serum dari Skin Tipique dengan 10% Nielsen Mite Nah kandungan Nielsen Mite inilah yang dapat memudarkan flag hitam serta mencerahkan wajah Dengan klaim dari brandnya sendiri yaitu yang pertama adalah Fadish Drag Spot dan Discoloration Jadi dapat menghilangkan flag hitam dan menyamaratakan warna kulit Lalu smooth and even skin tone, jadi dapat juga melembutkan kulit wajah kita Nah jadi kenapa aku merekomendasiin produk ini untuk menghilangkan flag hitam dan untuk mencerahkan wajah Karena baru aku pakai 2 minggu aja itu progresnya udah nyata, udah kelihatan di wajah aku Jadi nggak perlu lama-lama aku coba lagi, nggak perlu nyampe sebulan-dua bulan aku coba dulu produknya Cuma butuh 2 minggu aja dan aku udah ngeliat hasilnya, oh ternyata bagus nih Jadi kenapa makanya aku berani nge-review dan merekomendasikan produknya karena bagus Nah kalau kita lihat sendiri dari packaging luarnya, Brightening Serum dari Skin Tipique ini Dengan 10% Nielsen Mite dikemas dengan warna packaging soft pink yang cantik dengan tulisan berwarna putih Tahu sendiri kan warna pink itu kalem banget kesannya, dilengkapi dengan informasi mulai dari Clean Bright, Ingredients, Manfaat, Petunjuk Pemakaian, Nomor Bepong, Expired Date, Sampai Dermatologi Test Sudah tertulis di packaging luarnya ya di boxnya ini Terus kalau kita lihat dari packaging dalamnya, botolnya juga berbahan acrylic glass Terus juga berwarna pink yang transparan, simple sih tapi kelihatannya mewah Dan dia pakai packaging pump, di bagian tutup botol dan bawah botolnya itu udah ada emboss tulisan Skin Tipique Terus juga kalau kalian lihat di bagian bawahnya itu ada expired date-nya Nah kalian tenang aja karena ukurannya cuma 20ml, imut dan traveling friendly Jadi bisa dibawa kemana-mana dan aman banget Oke sekarang kita akan masuk ke ingredientsnya, sudah jelas tertera di packagingnya juga Jadi ada kandungan niacinamide, alfa arbutin, stermat dan centella asiatica Nah kandungan niacinamide ini sendiri itu fungsinya untuk mencerahkan wajah Terus juga dapat menyamarkan noda hitam, mau itu noda hitam bekas jerawat atau flek hitam Selain itu juga dapat melembabkan wajah, mengatasi jerawat dan niacinamide ini juga bersifat anti-implamasi Nah biasanya aku nih ya nemuin kandungan niacinamide dalam skincare itu hanya 5% Tapi Skin Tipique punya terobosan sampai 10% Dan juga Royal DSM niacinamide yang ukuran partikelnya tuh lebih kecil daripada molekul niacinamide lainnya Nah jadi emang lebih bikin menyerap produknya ke kulit wajah kita Nah lalu alfa arbutin ini tuh kurang lebih hampir sama ya manfaatnya dengan niacinamide Jadi dia itu dapat mencerahkan wajah, terus juga dapat membantu memudarkan rug spot Selain itu juga mencegah produksi melanin pada kulit Nah lalu kandungan ceramide, ini tuh udah pernah aku bahas panjang kali lebar di video Skin Tipique 5x Ceramide yang Monsterizer Gel Intinya sih kandungan ceramide ini tuh fungsinya untuk mengunci kelembapan pada kulit wajah kita Selain itu juga dapat memperbaiki skin barrier yang rusak Nah kandungan ceramide ini sangat bagus banget untuk jenis kulit yang kering Dan yang terakhir kandungan sentil asiatica itu berperan untuk membuat kulit wajah kita itu calming teman-teman Menenangkan kulit apalagi kalau kalian kulitnya lagi iritasi atau lagi banyak jerawat, lagi radang gitu kan Nah bisa diatasi dengan kandungan sentil asiatica ini Oke sekarang kita akan lihat dari segi warna, tekstur, dan aroma Nah jadi serum ini tuh berwarna putih agak keruh ya Tapi pada saat diaplikasikan dia berwarna bening Serum ini juga cenderung cair Tapi kalau kita bandingkan dengan air ini lebih kental Tapi juga teksturnya cepat meresap ke kulit Sekitar 20-30 detik itu udah meresap ke kulit wajah kita Jadi kita gak perlu menunggu lama buat ngeaplikasiin skincare selanjutnya Untuk aromanya sendiri dia soft banget Hampir gak kecium sih sebenarnya Mungkin ini aroma alami dari ingredientsnya aja Tapi kalian tenang aja karena serum ini gak mengandung alkohol Jadi aman untuk wajah yang sensitif Serumnya bener-bener ringan banget pada saat diaplikasikan Dan gak meninggalkan rasa lengket sama sekali Untuk cara pakainya itu gimana? Gampang banget sih seperti kita pakai serum pada umumnya Aku pakainya pagi sama malam hari Dan kita cuma butuh 1-2 pump aja untuk seluruh wajah Sebenarnya aku kombin sih pemakaian serum ini Dengan serumnya Sunwhite 377 Drug Spot Eraser Serum ini Karena kan 2 bulan lalu aku pakai ini dan ini tuh masih aku pakai Nah tapi untuk cara pemakaiannya kayak ganti-gantian gitu loh Kayak misalkan hari ini pakai yang Sunwhite 377 Terus besoknya pakai yang Nyasomite gitu Aku udah coba selama hampir 2 minggu Dan itu aman-aman aja di wajah gitu Karena aku disini punya flek hitam yang membandel akibat jerawat Nah setelah aku pakai 2 serumnya dikombin tadi Ternyata itu lebih cepat Progressnya itu lebih kelihatan gitu Karena tuh di area pipi ini tuh sebenarnya ya Kalau kalian bertatap muka langsung sama aku Itu kayak ada samar-samar flek hitam Tapi flek hitamnya itu bekas jerawat Dan sekarang udah lumayan mengudar Padahal baru 2 minggu aku combine pemakaian serum ini Menurut aku kalian juga wajib coba sih Apalagi buat kalian yang punya permasalahan wajah Kayak kulit kusam Warna kulitnya gak merata Punya flek hitam di wajah Kalian harus cobain brightening serum ini Oke mungkin itu aja sedikit review dari aku kali ini Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir Dan semoga videonya bermanfaat dan kalian suka Aku ingatin lagi ke kalian Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terus juga follow instagram dan tiktok aku Thank you for watching, see you next time di video selanjutnya Bye bye